Beberapa saat setelah mengamati keberadaan makhluk asing yang berada di wilayahnya, beberapa orang utan mulai mendekati robot mata-mata. Si bocil, anak orang utan ini bahkan tanpa ragu-ragu, menjambak segenggambul robot mata-mata ini dan mengamatinya dengan penuh penasaran. Andai dia tahu harga pembuatan robot ini, mungkin dia tak akan senekat itu.